Terima kasih. Probiotik itu apa? Semua produk yang di fermentasi. Dan Indonesia punya produk probiotik yang paling baik namanya tempe. Tempe dia ada raginya kan? Ada raginya, dibuat dari ragi, dari tempe. Dan sebenarnya tidak mesti pakai pedeling. Tidak mesti pakai pedeling. Jadi jangan bergantung pada pedeling. Kalau Anda bisa bikin tempe dan biji manggis itu hebat. Memang ada apa dengan biji manggis? Baik saja, bagi manggis. Ini kan manggis. Biji durian. Manggis dulu sekalian. Semua bagian dia. Mulai dari kulit ini, kulit lembutnya ini. Sampai ke... Apa yang namanya? Dagingnya. Sampai ke bijinya. Jadi kalau Anda mau makan manggis, ya, terbaiknya ada temak, temaknya sama bijinya. Jadi untuk menciptakan mereka ini sempurna, luar biasa. Pisang di utama. Pisang ini. Coba baca perlitiannya. Pisang yang paling baik adalah pisang yang ininya sudah overrived. Overrived itu dari titik hitam. Sini. Dia mengandung bahan baku hormon kebahagiaan atau serotonin atau melatonin yang sangat tinggi. Tapi di luar dagingnya yang tadi sudah matang tadi, pisang itu tidak kalah pentingnya. Dia mengandung yang bagian lainnya pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang itu, sebenarnya idealnya makan sama kulitnya. Baca lanjut juga. Tahu teman-teman yang dibaca perlitian, kembali ya. Serotonin on banana peel. Kan ketahuan, di kulit pisang itu banyak serotonin. Kita kan gak biasa. Caranya gimana? Ya potong aja pisang kayak begini, kunci gitu ya. Lalu blender ini semua. Kasih kubur mah dikit. Udah jadi kubur pisang yang sangat-sangat sehat dan gigi asam amino. Dan kalau lebih baper, makan pisang. Karena dia bahan-bahan hormon kebahagiaan. Bisa minum. Oke? Kita kembali 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 saya ya. Indonesia kaya dengan produk probiotik. Dan kita punya produk probiotik yang paling baik di dunia. Sayangnya, sayangnya, kita gak dapat pengakuan ini. Yang dapat pengakuan produk probiotik itu namanya apa? Kimchi korea. Padahal kalau ini kita optimalkan banyak masalah penyakit. Terutama pencernaan orang yang bisa diselesaikan. Jadi asal jangan digoreng. Kenapa kalau digoreng? Tempe itu kan sebenarnya kegeleng. Kedeleng itu sudah matang, sudah dilebus. Bahasa hitam mentah itu kan kadang-kadang joreng. Betul kan? Maka pakai pipa itu. Dan dia kaya begini. Masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa-masa. Dan kita bagakuan yang ada. Dan dia kaya begini. Dan dia kaya begini. Dan dia kaya begini. Dan dia kaya begini. Terima kasih. 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 Hidahnya gak unggit sempai genipet Ma'am Ma'am Dikin sendiri dulu Jadi istruksinya itu mudah kan? Mudah Murana Murana ini mudah cembar Berjahit Dapat kunyit Dapat mengkuat Dapat serai Dapat jelur nupis Dan itu dihitung tiap hari Bukan coba aja Karena dijari Bukan coba Dan ini tidak baik Efek yang kebadan Baik Jadi kan saya ceritakan Jadi misalnya buat orang-orang Masa aku Kalau samanya itu Enggak bisa Enggak maksudnya Ditaruh jahit Mengin Sering Boleh Aduh beneficial Cepung sempit Itu aja ya Tadikan yang kapan-kapan itu ляются Lindsey Bapang Yang kedua ロquah Sebenam Yang ketiga Limpang Karena kunci ketiga Hidahnya Yang ketiga, rimpah Yang kedua, kak? Yang kedua, kak? Yang kedua, kak? Probiotik beda dengan prebiotik Oh, iya, iya Siakan Jadi nanti kalau Mau cari penanti yang sehat Kanan sama dia Minum rimpah Minum rimpah Karena salah satu tibur Pemakasannya penurunan Prebiotik, probiotik ya? Kalau probiotik itu kan tebe yang fermentasi Kalau prebiotik itu Masya Allah banyak sekali Kondisi ya Reproduksi yang bermakas Sekarang gara-gara apa? Gara-gara apanya makanan yang tidak sehat Mereka tidak ada di makan Mereka mulai secara sadar, insaf Insaf Saya lebih merasih ke depan untuk sekalian Dulu sekarang saya tanya Mungkin ini cuma Hipotesis atau Analogi seriannya Kahlo Tuhan Saklan Selamat datang Rupa Dior Dior Masya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang juga sebagai tim ketua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Harusnya Terima kasih Harusnya Jadi kalau Terima kasih Barat saya Barat saya ke depan Ini jadi dirahan Provinsi ya Untuk Negeri kita Terbali ke Rempah dan Limpang Pakegurin Saya Kan Terima kasih Jadi, saya sangat dianggap Bapak Ibu harus seandainya yang Indonesia kembali ke rempah sama rempah. Indonesia kan jadi negara yang sangat, insya Allah. Karena Allah mengandunggahi negeri ini dengan 2 angka dianggalan 50 tahun itu di jajah, tapi jadi itu loh. Ya, Belanda dulu di jajah kita kan jadi rempah dan rempah, rempah terutama. Maka kalau kita kembali ke situ, insya Allah kita menjadi pejuang-pejuang seperti pada zaman dulu, insya Allah. Yang bisa membawakan misalnya lebih baik, kakbir! Kakbir! Oh, bagaimana dulu ya? Oh, Bapak, oh iya maaf. Baik, kita mengkenalkan rambutan kewajaran nasihatnya dari Bapak 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 Nur kita. Ya, mudah-mudahan dengan semangat bersama dan sekaligus kita akan menempatkan beliau ya sebagai Bapak Bapak Sumatera Utara. Terima kasih. 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 Mereka siap bangun malam. Mereka siap baca Quran. Mereka siap tiap kali untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk negerikan orang-orang sekitarnya. Baik. Mereka mau mendengarkan nasihatnya orang tua kita. Bapak Edi. Mereka niya dengan melinta Bapak Limai ya. Bapakacağ comp Bapak Sumatera Utara. Next, klik K Terima kasih.